Halo teman-teman ya, ketemu lagi dengan saya Freddy Jadi video ini adalah video kelanjutan dari kemarin Kemarin kan kita bahas kesimpulan apakah boleh anak-anak latihan di tempat fitness Nah, kemarin kan saya udah bilang kalau mau bikin manfaatnya apa aja sih ya Manfaat fitness buat anak-anak Jadi buat teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah atau masih berusia 14-15-16 tahun Simak terus videonya sampai habis Oke, jadi yang kita akan bahas sekarang adalah manfaat fitness buat anak-anak Langsung saja ya, yang pertama menambah kekuatan otot dan tulang Aktifitas fisik seperti fitness membantu membangun kekuatan otot pada anak-anak Dan menjaga kepadatan tulang hingga mereka dewasa Jadi itu yang poin yang pertama Yang poin yang kedua itu membantu mengurangi lemak pada tubuh Jadi ini yang paling bagus banget ya Membantu mengurangi lemak pada tubuh Aktifitas fisik seperti fitness akan menghasilkan suatu pengurean Suatu pengurean yang signifikan terhadap masalah obesitas pada anak-anak Nah, jadi ini intinya adalah yang poin kedua ini paling penting Kembali lagi ke pola makan Jadi sudah saya Apa? Kemarin yang video sebelum ini Nah, itu saya suka bahas tentang pola makan adalah kuncinya Jadi orang obesitas di masa dewasa Itu adalah cermin dari mana perilaku atau tingkah pulang makan di masa mudanya dulu ya Jadi itu poin yang kedua sangat penting itu ya Untuk poin yang ketiga Ingat-ingat ya Menambah daya tahan tubuh Dengan melakukan latihan fitness secara rutin Dapat memperbaiki kinerja jantung Nah, hal ini sangat baik Karena dapat memperlancar sirkulasi darah Jadi sirkulasi darah dari seluruh tubuh Dan mengirim nutrisi Nutrisi apa yang kita makan ke dalam tubuh kita Nah, itu poin yang keempat Terus yang kelima ya Sekarang terhindar dari hipertensi Ini penting banget ya teman-teman ya Jadi aktivitas fisik yang teratur Pada dasarnya bisa menurunkan tekanan darah Tekanan darah kita ya Tekanan darah dari pola makan tadi intinya Jadi ini ternyata aktivitas fisik yang teratur Juga dapat menurunkan tekanan darah bagi anak dan remaja Jadi intinya ya tadi dari awal kita harus menjaga pola makan Terus yang poin yang ke enam ya Poin yang ke enam Peningkatan psikologis Ya, jadi disini yang disebut peningkatan psikologis ke arah mana yang lebih baik Jadi melakukan aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan percaya diri Nah, buat teman-teman yang badannya krempeng Mohon maaf ya Yang masih anak-anak Itu kalau kita building dari masa remaja Nah, nanti siapa tahu teman-teman di SMP atau SMA Badannya ketar kan keren Jadi kalian percaya diri karena kalian punya masa otot yang lebih banyak daripada kawan sebaya kalian Nah, itu yang poin yang ke enam Terus poin yang ke tujuh Meningkatkan aktivitas dan kesehatan fisik Ini sekali lagi Meningkatkan aktivitas dan kesehatan fisik Nah, jadi disini melakukan sejumlah aktivitas fisik Apapun itu Nah, dia selama masa kanak-kanak dapat memberikan manfaat yang berguna bagi kesehatan kalian masing-masing Aktivitas fisik disini seperti fitness itu atau gym atau olahraga lainnya Kayak sipah bola, kayak volley, kayak renang Kayak kalisthenic ya Buat teman-teman yang ikut kalisthenic Ya mungkin masih saudara sama fitness juga ya Jadi lebih percaya diri Nah, disitu kita akan lebih apa istilahnya Lebih efektif atau lebih aktif gerakan kita daripada teman-teman yang jarang latihan olahraga Terus yang kedelapan ya Atau selanjutnya adalah Menambah masa otot Nah, masa otot Itu kalian harus punya otot apalagi cowok ya Masa cowok kan krempeng atau gemukan lucu Kalau bisa ideal ya Jadi bagus untuk masalah aktivitas kalian Terus aktif Pastilah aktif kalau orang yang atlet itu aktif Jarang terkena penyakit, jarang sakit Nah, itu ibarat kayak bonusnya dari kita selama kita latihan tadi Terus terakhir yang paling terakhir adalah Membantu tidur kita lebih berkualitas Ya, karena apa? Karena kita tidur Di saat kita siangnya beraktifitas Otomatis kan tidur kita pasti lebih pulas Terus kita juga pengen main game Misalkan kan udah matang ngantuk Karena kecepaian aktivitas tadi siang Jadi akhirnya tidur kita lebih terjaga Dan kita bangun pun pasti lebih fresh Daripada tidak melakukan olahraga Nah, itu tadi ya teman-teman Jadi, manfaat-manfaatnya Buat adik-adik temanku semua Yang sering melakukan program latihan angkat beban Ataupun olahraga semacamnya Paju jantung, kardiofaskularity, volley, basket, sepak bola Semua hal yang berkaitan dengan olahraga Aku suka banget dan aku dan saya dukung banget kalian Karena sehat itu adalah segalanya Sehat adalah yang utama Ya Jadi, mungkin cukup sampai disini ya Video dari saya Semoga video kecil ini bermanfaat Buat adik-adikku semuanya Dimanapun kalian berada Jangan lupa Tetap fokus Konsisten Niat Lakukan dengan hati dan ikhlas Itu kuncinya Jadi, jangan bosan Jangan musiman Jadi, pola makan nomor satu Yang tadi Terus Pola latihan Sama pola tidur Yang cukup Oh iya Jadi, masalah buat teman-teman yang takut Karena mitos Yang beranggapan kalau latihan berat Atau latihan angkat berat Atau fitness Ataupun nge-gym Itu kan banyak yang beraksumsi Takutnya tulang jadi enggak tumbuh Ataupun jadi bikin pendek Itu sebenarnya hanyalah mitos Karena apa? Karena teman-teman saya Yang pernah tanding juga Sering saya Ketemu sama teman-teman saya Yang sekarang jadi atlet juga Mereka nge-gym Semenjak usia Ada yang 15 tahun 16 tahun Dan sekarang Bahkan ada yang jadi atlet pon Ya, namanya Akbar Azmi Dia orang Solo Sekarang Dia ikut binaraga Kelas 75 Dengan otot yang Segede Banget kayak gitu Dia otot tulangnya Tetep juga Sekarang sampai sekarang Masih tumbuh Dan dia tinggi Terus ada lagi Iqbal Anak Bandung Itu teman saya Dari tim Setech juga Dia juga berlatih Dari umur 16 tahun Sekarang udah menjadi Sekelas sama saya Malah jadi dia Main klasik ya Jadi udah tanding Udah pakai Udah enggak apa lagi Yang dinilai Bahkan sama paha Juga udah dinilai Hampir semi-semi binaraga Dia juga Dia juga tinggi 170 Sama saya Hampir sama Jadi itu mitos ya Buat adik-adikku semuanya Jangan percaya itu mitos Lakukan apa yang kalian suka Dengan hati kalian ya Oke ya Mungkin cukup saja Sampai disini video dari saya Sampai ketemu di video saya selanjutnya Dadah Dadah Sampai ketemu di videoones frustra Sampai ketemu di video specialty